Informasi pertama pemirsa seorang mahasiswi diamankan petugas reserse narkoba Polresta Besmarang dalam sebuah razia tempat kos-kosan. Mahasiswi tersebut diamankan petugas karena dinyatakan positif menggunakan narkoba melalui tes urin. Satu persatu penghuni kamar kos yang berada di Jalan Wonodri diperiksa oleh petugas reserse narkoba Polresta Besmarang. Pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat pupil mata dan nagih tangan para penghuni kos. Penghuni kos yang dicurigai mengkonsumsi narkoba langsung diuji dengan tes urin. K. Orbin Ops Polresta Besmarang, Kompol M. Gulto menyebut dari puluhan penghuni kamar kos yang diperiksa, petugas mendapati salah seorang penghuni yang masih berstatus mahasiswi positif menggunakan narkoba jenis sabu. Meski tidak menemukan barang bukti, petugas tetap mengamankan mahasiswi tersebut untuk diperiksa secara intensif di Pak Polresta Besmarang. Rencananya razia narkoba yang menyasar rumah kos ini akan rutin digelar selama 5 hari ke depan untuk meminimalisir peredaran narkoba di kota Semarang.